Pemirsa memperingati hari listrik nasional yang jatuh pada 27 Oktober, tercatat 2.400 lebih pelanggan PLN Bali telah menikmati promo superdashat tambah daya listrik. Probo diberikan PLN untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui penggunaan listrik secara produktif. Setidaknya ada 2.458 pelanggan PLN UID Bali telah menikmati promo superdashat tambah daya listrik dengan biaya Rp202.100. Menurut manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Bali Imade Arya, awalnya pihak PLN Bali menargetkan jumlah pelanggan yang memanfaatkan promo ini sekitar 196 pelanggan saja. Namun antusias pelanggan ternyata lebih tinggi dari target yang dibidik. Menyasar pelanggan tegangan rendah 450 V A hingga 4.400 V A yang ingin menaikkan daya hingga 5.500 V A, tercatat ada sekitar 1.254,08 persen pelanggan yang kini antusias menikmati program ini. Untuk memperoleh tambah daya ini pun cukup mudah. Pelanggan hanya wajib mengunduh aplikasi PLN Mobile dan melakukan ridem kode promo HLN76. Ditambahkan made Arya, masyarakat juga tak perlu khawatir terhadap kemampuan PLN jika beramai-ramai melakukan tambah daya. Saat ini, subsistem kelistrikan Bali dalam kondisi aman dengan daya mampu harian rata-rata sebesar 1.300 MW dan beban puncak sebesar 750 MW. Yang berarti terdapat cadangan daya mencapai 45 persen. Masyarakat pun diharapkan dapat segera memanfaatkan promo ini karena batas akhir promo hingga akhir bulan ini atau tepatnya pada 31 Oktober 2021. Rigen Pasar Tim Liputan melaporkan.